Oh gitu Oh ini batunya nah sahabat-sahabat ini ini batu bawahnya jadi yang tadi nyambung ke atas besar jadi ini luar biasa tempat pertapaannya ini di bawah batu tapi entah dimana gua nya katanya ada gua pengen selakan kurang-kurang bertemu jadi meningkat Assalamualaikum memang Waalaikumsalam Pak silahkan masuk boleh duduk ya sedangkan duduk benar sebentar ya ya silahkan dilanjutkan saja dulu berarti benar apa itu sudah viral itu yang banyak itu karena saya sudah seperti pasien-pasien saya dia sudah kaya raya berhasil berhasil semuanya tidak ada yang gagal jadi seperti itu bapak kalau seperti itu tenang saja pengen lebih maju lagi pengen lebih maju iya sebelumnya kamu sudah beristri pokok sudah 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 ada lagi apa Hai mas saya usahakan saya kan usahanya di itu di pantai eh di pantai di pantai Hai kan banyak bule-bule ya saya itu naksir sama bule naksir sama bule waduh goblok kamu naksir sama bule saya itu kembang itu supaya ya diberikan ilmu pelet atau apa tuh kalau soal itu gampang Hai kenapa kamu naksir sama bule datang ke dukun nah memangnya harus seharusnya kamu harus bisa bahasanya dulu mulainya dari mana juga betul juga kalau misalkan langsung kembang dokun terus ke pelet nanti cara ngobrolnya gimana betul saja pakai Google Translate kalau ngobrol memang ini terkenal karena saya sudah progress luas kan saya juga Bang datang sini saya pamplek bang ada pamplek ya di yang listrik katanya praktisi dukun sakti menerima buka aura ya dan sebagainya ada enggak banget enggak ada kayak gituan makanya saya datang ke itu yang dibawahnya ada sudah tersebut tapi beda nomor HP ya bukan bukan ini langsung mainnya Oh mungkin bertempelan sama itu ya Bang sendiri tahu kesini dari mana Bang itu dari temen-temen Oh sudah tuh lanjutin beresin dulu soalnya saya juga ada keperluan ini jadi biar ini cepet tapi kandak kamu harus bisa bahasanya dulu khusus khusus itu buat perempuan yang kamu inginkan boleh nah yang kedua karena kamu perusahaan kamu ingin lebih meningkat eh weh ada tamu Iya kamu mau namun sama dia ngapain kamu datang kamu yang kurang ajar mau ngapain kamu 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 nggak lihat tamu-tamu saya ya boleh-boleh jadi habis lebih mewah karena uangnya lebih banyak kalau boleh tahu nih ini saya juga dipacul sama dia heheheheh kenapa kamu mati saya sawah kali baru pacul iya setelah berdukun makanya kamu kalau berdukun apa kamu kuat ah diam kamu tapi sekarang saya hari ini nggak usah ada tamu berpisah tapi ngomong-ngomong kamu tapi tadi juga nanyain istri-istri saya simpel iya jangan dikasih eh nanti dipacul juga sama dia Hai bagi kamu jangan mengganggu kamu ini butuh banget katanya temennya kamu kamu itu besar hahaha emangnya Bang ini katanya belum beres ini abang ini gimana itu kalau enggak kita gak jadi namunya ya mau pulang aja disini bingung jangankan istri dukun aja dipakai astagfirullahaladzim kamu jangan sebarang ngomong itu kamu saya emang punya istrimu sudah eh selesihin aja dulu urusannya kalau misalkan enggak saya mau pulang ya kita pulang aja tapi tapi saya juga ada kejanggalan pas ngomong-ngomongin gini aja nih sama-sama dukun siapa yang menang nanti kita namunnya ke yang menang aja ya sudah ya di belakang aja sudah silahkanlah selesaiin aja dulu urusannya kita menunggu di belakang menampil lagi saya berpengjabut kriwil muka apa Kamu emang saya lebih sosok karena kamu saya lebih banyak ah eh saya lebih ganteng dibanding kamu makanya kamu mau sama saya mana namanya punya istri ada lubang ya Pak eh emang istri kot lubangnya dalam tapi jangan gitu juga kamu karena kepunyaan istri kamu itu lebih besar ya kenapa kamu enggak apa tuh istrimu aja enggak papa istri saya pakai istrimu karena uang saya lebih banyak karena istrimu tergiur sama uang saya di mana tamu-tamu saya lebih banyak kamu dibanding kamu kalau udah cabut kamu 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 boleh begitu saya mau sama kamu ayo kamu berani sama kamu ayo kamu mau disantai sama sama saya saya mau seberapa kamu ayo makanya tamu-tamu saya datang disini karena saya lebih kuat hai 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 kamu berhadapan sama saya sekarang ayo ayo lawan eh 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 hai 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 gal arah saya sudah bawa lagi ke sini istrinya biasa yang pakai lagi sama nanti anaknya kriwil karena istrimu lebih enak makanya makanya itu harus besar makanya servis-servis karena istrimu tergio dengan punyaanku lebih besar kamu dukun yang ecek-ecek buat saya sudah pergi kamu ayo 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 gila kamu asal si kriwil gua botakin nangis lo nanti jangan mentang-mentang punya istri gua botak lumayan sikat aja lumayan pacul aja mati kamu bangkalnya kalau punya istrinikahin jangan yang gitu banyak jadi berantem iya sudah kurang ajar kamu sudah kurang aja sekarang tuh saya mau pamit aja pulang udah pulang kamu kamu pamit aja abang kamu jadi korban sudah saya mempernasaran ah mau disini aja dulu nungguin sudah tuh kalau mempermitman sepulang aja kalau iya jadi nggak jelas kayak gini ya udah udah hati-hati ya tuh bang ya selain astagfirullah mengganggu saja kedatangan tamu saya makanya kalau datang kesini bah bah kriwil itu pulang pasiennya yang satu eh udah kesini dulu gak apa-apa lah saya aja weh saya juga kan mau namu itu katanya jadi bingung kok jadi malah berat kamu katanya dukun sama dukun karena dia sudah mengecewakan saya dengan tamu-tamu saya makanya kamu jangan dengarkan perkataan-perkataan yang dia bilang tadi katanya cabu apanya enggak enggak benar dia enggak benar yang dia katakan karena dia sudah panas melihat saya banyak yang datang tamu-tamu saya Oh sirik ya sirik ya jadi menjatuhkan Iya ingin menjatuhkan saya begitu hanya saya kesal sama orang itu sering datangi saya dengan kapok-kapok itu orang ya sudah Mbak gini ya saya sengaja menemui bah kriwil kesini jauh-jauh ya Nah saya tuh Hai ingin tahu bah apa benar yang dikatakan orang bahwa Hai Mbak ini sering membuka pesugihan-pesugihan dengan tumba nyawa nah ya iya benar-pesugihan harus dengan nyawa Oh jadi benar iya Astagfirullah Hai berarti saya tidak salah bah datang sini saya harus saling mengingatkan sama Mbak ya bahwa melakukan pesugihan itu tidak boleh bah apalagi menungkapkan nyawa tidak boleh dari mana Hai harus kamu kalau kamu datang ke sini untuk meminta kekayaan atau apapun yang kamu inginkan kamu harus bisa mengorbankannya tidak boleh Mbak harus hentikan Mbak harus hentikan semua ini Mbak itu sudah menduakan Allah Mbak saya tidak kenal apa itu yang kamu sebutkan ya harus sekarang harus mengenang makanya saya datang ke sini sengaja ingin mengenalkan saya ingin mengajak Mbak kembali kecilan yang benar lebih baik Mbak bertobat ya Hai apa itu saya tidak ngerti Astagfirullah kamu datang ke sini cuma mau menobatkan ya iya betul kamu lancang kamu mau menantang saya Hai itu bukan persoalan buat saya kamu nggak lihat saya lihat di belakangmu itu saya lihat iya karena dia itu sama-sama sesat sama-sama ilmu yang tidak baik ya sudah baik sekarang bertobat mbah kembali bersyahadat saya akan membimba bersyahadat kembali ya kalau misalkan mau bertobat saya akan melakukan cabut ilmu mubah dulu ya Allah Alhamdulillah nanti sahabat-sahabat kita akan coba untuk membimbing beliau ini kembali bersyihadat tapi ini harus disadarkan terlebih dahulu dan diberikan minum dulu mungkin akan ada prosesnya kita tidak akan bisa sambil live juga karena ada proses-proses yang memang sedikit privasi insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat-sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati